Intro Hai guys Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Rock The Heaven Ayo langsung aja ke alurnya Si Oyen memandangi tupuh yang dipadatkan kembali Dengan tanda tanya di wajahnya Jie, terakhir kali aku masih memiliki tujuan dan arah Kali ini aku telah membunuh seribu hantu kecil Dan tiga hantu tingkat raja Malah petaka dewa harus berakhir Si Oyen bergumam dengan marah Pada saat ini Si Oyen melihat ke Si Oyen yang tiba-tiba muncul lagi Dan semua orang mengelilinginya Mencemo'o dan meminta kehangatan Apakah kamu baik-baik saja adik laki-laki? Si Oyen memandang Si Oyen dengan perhatian di matanya yang indah Si Oyen tertegun sejenak Berhenti memikirkan Jie dan menatap Si Ye Kamu bisa memanggilku Si Oyen juga Tidak sopan memanggil pria kecil Kata Si Oyen dengan serius Dan mata khawatir Si Ye segera menghilang ketika dia mendengar ini Dan dia menutup mulutnya dan tersenyum Terima kasih kali ini Si Ye memiliki penampilan yang cantik Dan setelah digoda oleh Si Oyen Kecantikannya semakin meluap Ya, ya, ya Kami meremehkanmu sebelumnya Orang-orang lainnya juga memandang Si Oyen dengan pujian di wajah mereka Si Oyen memandang semua orang dengan tiba-tiba Dan saat berikutnya Semua orang mengerti dan tertawa Awalnya, Si Oyen melakukannya dengan sengaja Berharap untuk segera mengakhiri perjalanan kenangan kuno Tetapi, tampaknya Jie telah melihat niat Si Oyen Karena Jie ingin membiarkan Si Oyen tinggal di sini Pasti ada beberapa kenangan penting Dan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh Si Oyen Tentu saja Mungkin juga Jie sengaja menipu Si Oyen Dan itu juga sangat mungkin Saat memasuki medan perang kuno kali ini Suara Jie tidak pernah muncul Yang juga membuat Si Oyen merasa sangat aneh Karena Jie tidak membiarkannya pergi untuk saat ini Si Oyen hanya bisa menerimanya Apakah kamu perlu istirahat? Si Oyen bertanya Si Oyen menggelengkan kepalanya Kalau begitu, ayo cepat pergi dari sini Dan segera bergabung dengan tim lini ketiga Oke, ayo pergi Setelah Si Oyen menganggu Semua orang bergegas menuju ujung tanpa penundaan Waktu yang berlalu dalam ingatan Tidak sama dengan kenyataan Itu seperti mimpi Dimana 10 atau 20 tahun Bisa jadi hanya sesaat Di jalan, Si Oyen adalah yang pertama Dia melihat sensi puno yang pertama kalinya Si Oyen melihat planet yang rusak satu persatu Dan terlihat semua alam runtuh Bahkan vitalitas telah menjadi redup Saat dia terus bergerak maju Pupil Si Oyen semakin menyusut Dan ada mayat monster hantu Selain itu Ada lebih banyak tubuh Dan lengan tentara sensi yang patah Dan darah menyebar di kehampaan Semakin jauh dia pergi Si Oyen melihat ribuan Puluhan ribu Tak terbatas Semuanya adalah mayat tentara sensi Ini adalah gambaran yang tak terelakkan Yang ditimbulkan oleh perang Tetapi yang penting adalah Mayat tentara sensi Masih banyak lagi keajaiban Dan terlihat bahwa Dalam menghadapi invasi Bahkan di jaman kuno Sensi menderita banyak korban Mengapa ada banyak korban? Si Oyen sedikit mengernyit Sangat bingung Di jaman kuno harus ada rasa hormat Jadi seharusnya tidak ada korban seperti itu Ini perang dan korban yang kamu lihat sekarang Hanyalah puncak gunung es Wajah Sia berat Dan melihat pemandangan ini Juga membuatnya merasa berat Apakah tidak ada yang mulia? Soyen bertanya raku-raku Sia tersenyum pahit Ketika mendengar kata-kata itu Dan berkata tanpa daya Tidak peduli seberapa kuat yang mulia Hanya ada satu orang Jika kamu ingin menahan serangan ribuan Pasukan pada saat yang sama Bahkan yang mulia tidak dapat mengurus semuanya Tetapi jika bukan karena Anda Kami tidak akan berada di sini dengan aman dan sehat Baris kedua dan pertama kekosongan di Laut Barat Adalah baris ketiga Kehampaan di Timur adalah baris kedua Dan kehampaan di Nanding adalah yang terbesar Dan itu juga yang paling mencolok untuk invasi Dan itu adalah medan pertempuran baris pertama Yang mulia menghabiskan sebagian besar waktunya Di medan perang baris pertama Dan dia harus duduk untuk menstabilkan situasi Untuk sisa medan perang baris ketiga dan baris kedua Saya harus menunggu Anda berbagi kekhawatirannya Sejauh yang saya tahu Invasi ini sudah terkendali Pertempuran ini akan berakhir ketika Yang mulia memperbaiki kerusakan yang disebabkan Oleh sungai waktu yang panjang Xie berkata dengan ekspresi kelelahan di matanya Jelas perang ini sudah berlangsung lama Untuk waktu sensi yang tak terhitung jumlahnya Semua orang berharap untuk mengakhirinya lebih cepat Ini tidak lebih dari pertarungan antara kekuatan Karena tidak akan menyentuh tingkat pertempuran yang lebih tinggi Hasil invasi itu menghancurkan Dan orang-orang hancur tidak berlebihan Kematian yang disebabkan oleh invasi adalah ratusan juta Meskipun tak terhitung orang kuat Mereka yang mati akan berjuang untuk sensi Semakin lama pertempuran berlarut-larut Semakin besar korban jiwa Semakin lama waktu pemulihan diberikan pada ruang batas Dalam invasi Meskipun akan ada orang kuat yang tumbuh Waktu adalah biaya terbesar Dan itu juga akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar Seperti luka yang telah dipotong Hanya waktu yang dapat menyembuhkannya secara perlahan Tapi yang paling menakutkan adalah Luka ini belum sembuh Dan invasi datang lagi Invasi terus menerus pada akhirnya Akan membuat dunia hancur Dan hasilnya Akan seperti dunia yang luas Ketika semuanya runtuh Dunia hanya akan binasa pada akhirnya Kemana kita akan pergi sekarang? Xio Yan bertanya Aku mendapat kabar bahwa medan perang garis ketiga Yaitu kehampaan laut barat Tempat kita berada Memiliki beberapa ikan yang lolos dari jaring lagi Ku dengar ada hantu level roh Aku harus bergegas memberi dukungan Xio Yan berkata dengan serius Tersebar bertemu dengan beberapa monster aneh Dan tentara lain-lain Selama tidak ada hantu tingkat raja Itu tidak akan menjadi masalah besar Untuk dipecahkan Saat mereka terus maju Semakin banyak mayat di sekitar mereka Melihat sekeliling Mereka padat Seperti sekelompok meteorit Terlihat betapa sengitnya Pertempuran yang terjadi di sini Level ini Bisa disebut lautan mayat sungguhan Xio Yan sedikit mengernyit Pemandangan ini membuatnya merasa sangat berat Karena dia takut di dalam hatinya Semacam ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Ini adalah sensi sebelumnya Dan mungkin sensi masa depan Setelah jumlahnya yang mulia Mungkin puluhan ribu tahun kemudian Taesu akan menyerang sensi lagi Dulu ada yang mulia yang memimpin Tapi sekarang Yang mulia telah jatuh Dan bahkan yang mulia Telah mati begitu menakutkan Namun sekarang tidak ada yang mulia Bagaimana seharusnya sensi Menghadapi dunia taesu yang lebih kuat Publis Xio Yan tiba-tiba menyusut Seukuran mata jarum Dan detak jantungnya juga meningkat Tanpa sadar Xie seharusnya benar-benar ingin Xio Yan Melihat pemandangan ini Sejauh mata memandang Ada sebuah anggota tupu yang patah Dan lengan yang patah Dan ini hanya medan perang baris ketiga Dan ada juga baris kedua Baris pertama Jadi medan perang mungkin bahkan lebih menakutkan Lebih dari yang dibayangkan Tanpa sadar Tinju Xio Yan terkepal sangat erat Dia tidak tahu Apa yang akan digunakan sensi Untuk menghadapi taesu Xio Yan bahkan tidak berani Membayangkannya sekarang Hanya bisa perlahan bergerak maju Pada saat ini Seberkas cahaya terbang melewati jarak yang jauh Dan cahaya yang menyelokan Tiba-tiba menyala Sesaat kemudian Suara ledakan yang mengejutkan Di ujung terjauh Menyebar Dan formasi besar di ujung Tertembus secara horizontal Oleh seberkas cahaya Di bawah mata Xio Yan Sebuah bintang hancur dan meledak Kekuatan ledakan bintang Begitu kuat Sehingga lubang cacing meledak Dari kehampaan Dan di tempat bintang itu berada Ketika Xio Yan melihat lubang cacing ini Dia tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa Mungkinkah ini jalan pintas bagi mereka untuk menyerang Xio Yan melihat lubang hitam itu Dan wirasat buruk melekat di hatinya Namun Segera terbukti Bahwa wirasat Xio Yan benar Saya melihat sosok seperti belalang Yang tak terhitung jumlahnya Menjarah keluar dari lubang hitam Ada puluhan ribu dari mereka Yang cukup mengejutkan Sosok yang tak terhitung jumlahnya Datang dengan padat Menginjak berbagai benda terbang Dan beberapa dari mereka Mengendarai berbagai binatang besar Itu sangat luas Sehingga penuh dengan sosok sejauh mata memandang Dan jumlahnya bahkan tidak dapat diperkirakan Pada saat ini Detak jantung Xio Yan semakin cepat Seolah-olah dia melihat kekuatan dunia Tempat dia berada Dan persatuan serta upaya Bersama mereka Bahkan di antara orang-orang ini Bahkan ada seorang dewa pertempuran Tampaknya mereka semua tak kenal takut Xio Yan hanya bisa melihat niat bertarung Tanpa henti di wajah mereka Apakah ini medan perang depan ketiga? Gumam Xio Yan Matanya berbinar Pertarungan sengit akan pecah Dan sensi memiliki keumpulan absolut dalam jumlah Tetapi monster hantu ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat Dan tidak mudah untuk membunuh mereka Dan kekuatan serangan mereka sangat mematikan Bagi mereka yang berada di bawah dewa pertempuran Jumlah hantu tingkat raja bahkan lebih besar Bahkan jika seratus dewa pertempuran mengepung dan menekan mereka Begitu mereka terkena serangan fatal mereka Dewa pertempuran masih akan dilenyapkan oleh mereka Begitu perang pecah itu sangat kejam Hanya darah yang terciprat Meskipun masih ada daging dan darah yang rusak Itu seperti api penyucian surah yang berdarah Semuanya hati-hati Begitu kamu bertemu monster hantu tingkat raja Segera Xie menoleh dan tidak memperingatkan Xio Yan Tetapi ketika dia berbalik Dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok Xio Yan telah menghilang Melihat ke sisi yang jauh Dia melihat Xio Yan memegang delapan penguasa berat suan Dan api dasar bercampur dengan kuntur Dan bergegas ke medan perang Tidak masalah apakah itu ingatan atau kebenaran Hari ini aku harus membunuh sesuka hatiku Hanya ada satu pikiran di benak Xio Yan sekarang Dan itu adalah membunuh Terlepas dari keaslian tempat ini Xio Yan benar-benar tenggelang di dalamnya saat ini Darahnya melonjak Dan niat membunuhnya penuh Memegang delapan penguasa berat suan Dia dengan gila-gilaan Mulai membunuh monster-monster aneh ini Meskipun Xio Yan masih tahu Di dalam hatinya Bahwa ini hanyalah kenangan Dia masih tidak menggunakan Teratai kemarahan Buddha Di mata Xio Yan Bahkan jika ini adalah kenangan Tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak Tapi di sini Di hati Xio Yan Mereka akan hidup selamanya Selama Sensei masih ada Mereka akan hidup bersama dengan dunia Xio Yan melihat dengan matanya sendiri Bahkan beberapa pria kuat Yang hanya memiliki kekuatan Untuk melawan makhluk abadi Tidak takut Sampai mereka terbelah dua Oleh iblis hantu Dan darah dan daging mereka Beterbangan kemana-mana Dan tidak ada yang tersentak Semakin banyak Anda bertarung Semakin berani Anda Semua orang memiliki tujuan yang sama Yaitu membunuh Tidak peduli berapa banyak mereka datang Atau berapa banyak yang tersisa Selama ada jejak genesiski Mereka akan terus bertarung Selain itu Jumlah orang yang bergabung Di medan perang Masih meningkat Bergabung dari segala arah Dalam kehampaan Ada yang individu Ada yang dari klan Dengan kekuatan seluruh klan Dan tidak peduli keluhan Atau keluhan lama Apapun Di saat ini Semua orang meninggalkan masa lalu Lawan musuh bersama Untuk dunia kita sendiri Tiga ratus Lima ratus Seribu Sosok Xiong Sosok Xiong Bolak balik Melalui medan perang Dan metodenya sangat mendominasi Hampir membunuhnya Xiong bahkan lebih tak kenal takut Dan dia hanya memilih monster hantu yang kuat Dan membunuh beberapa monster hantu tingkat raja Berturut-turut Bahkan jika mereka perlumuran darah Ada monster hantu dan teman Saat ini Di medan perang Selama mereka adalah orang-orang sensi Mereka semua adalah sahabat yang telah mati Karena mereka semua berjuang Untuk tujuan yang sama Untuk sensi Semangat juang yang mengerikan Menyelimuti seluruh medan perang Dan hantu-hantu di lubang hitam Masih keluar Dan masih ada yang besar Monster aneh muncul Dan yang perkasa adalah pasukan yang kuat Mereka tampaknya tahu Bahwa sebagian besar yang kuat Telah pergi ke medan perang lini kedua Dan lini pertama Dua medan perang pertama Tidak dapat ditembus Mereka akhirnya memilih Untuk menyerang medan perang lini ketiga Yang relatif lemah Saat ini Pembangkit tenaga listrik Di medan perang baris kedua Telah mengetahui Bahwa bala bantuan datang dengan cepat Dan akan membutuhkan waktu Untuk berpindah dari baris kedua Ke baris ketiga Oleh karena itu Tugas setiap orang Adalah menahan hantu ini Dan mendukung kedatangan bala bantuan Di medan perang baris kedua Hantu tingkat raja Masih bisa diselesaikan dengan pengepungan Tetapi Kemunculan hantu tingkat roh Akan menghancurkan medan perang Setidaknya Di mata hantu tingkat roh Tidak ada yang bisa menandingi disini Selama itu membuat bergerak Itu harus dibunuh Hantu biasa memiliki tubuh Berwarna merah gelap Dan lengannya dapat diubah menjadi senjata Mereka hampir tidak memegang senjata sendirian Tetapi mengembangkan tubuh mereka sendiri Menjadi senjata yang paling kuat Dapat dikatakan Bahwa jika jumlahnya sama Tidak akan ada ketegangan Dalam perang ini Tetapi Kehancuran mutlak Sekelompok ampas Benar-benar seperti semut Mereka sangat bersatu Setelah perang berlangsung Selama beberapa bulan Hantu perlahan-lahan keluar Dari lubang hitam Mereka semua meningkat pesat Dalam sekejap Penampilannya jelas Berbeda dengan monster hantu tingkat raja Tubuhnya ditutupi garis-garis Dan garis-garis ini Terlihat sangat misterius Bersinar dengan cahaya Bahkan ada sepasang sayap Yang tumbuh di belakangnya Monster spiritual telah muncul Sebuah suara keluar Dari medan perang Dan mata semua orang tertuju Hanya orang kuat abadi Yang bisa melawan monster hantu tingkat roh Di bawah keabadian Di matanya Semua orang itu adalah semut yang rentan Tetapi Pertempuran masih berlangsung Awalnya Xio Yan berpikir Bahwa tidak ada yang berani Melangkah maju Untuk bertarung Tetapi Tanpa diduga Dia melihat Dewa pertarungan bintang 8 Dan bahkan Dewa pertarungan bintang 9 Bergegas ke depan Ada ribuan orang dalam sekejap Apakah dunia sensi di masa lalu Memiliki begitu banyak orang kuat? Gumam Xio Yan Melihat sensi saat ini Dewa pertempuran bintang 9 Sangat langka Tidak dianggap sebagai yang teratas Tetapi mereka juga termasuk yang terbaik Tetapi pada zaman sensi di zaman kuno Ada begitu banyak dewa pertarung bintang 9 Jika diberi waktu Banyak dari mereka Mungkin dapat dipromosikan menjadi keabadian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih surah m track Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!